Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak ustad yang soleh dan soleha Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Baiklah pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang gerak lokomotor Nah kalian sudah tahu belum Gerak lokomotor itu apa ya Jadi gerak lokomotor itu adalah gerak yang berpindah tempat Tuh gerak yang berpindah tempat Gerak lokomotor itu ada tiga Yang pertama itu berjalan Yang kedua itu berlari Dan yang ketiga itu melompat Pada kesempatan kali ini Ustaz akan memperlihatkan video tentang gerakan lokomotor Yang terlebih dahulu Ustaz akan melihatkan disini itu gerakan lokomotor berjalan Nah gerakan berjalan disini ada berjalan lurus ke depan dan berjalan ke samping Oke langsung saja kita lihat videonya Silahkan kalian lihat videonya Pada saat berjalan lurus Posisi tangan Tuh lihat tuh posisi tangannya Pada saat posisi tangan Atau kaki kiri yang maju ke depan Dilangkakan ke depan Maka tangan kanannya yang diayunkan ke depan Jadi gak sama ya Jangan kaki kiri dilangkakan ke depan Tangan kirinya juga diayunkan ke depan Nah itu salah Jadi yang bener Yang benernya itu Kaki kiri dilangkakan ke depan Tangan kanannya diayunkan ke depan Jadi dia harus berlawanan Baiklah anak-anak Sekarang kita masuk ke materi yang kedua Itu tentang berjalan ke samping Oke langsung saja kita lihat videonya Untuk berjalan ke samping itu bagaimana Oke silahkan kalian lihat Jadi berjalan ke samping itu Kita seperti kita bergeser Satu langkah Geser lagi satu langkah Oke Tiga kali Tiga kali langkah ke kiri Dan kita ulangi juga Tiga kali langkah ke kanan Itu saja penjelasan dari Ustadz untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di rumah digerakkan ya Atau dipraktekkan ya Biar kalian lebih menguasai lagi Untuk gerak-gerak lokomotornya Oke Ustadz akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh